Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas nih terkait berapa sih pajak IMEI iPhone 16 Pro yang baru aja gue jemput beberapa hari lalu bersama tim Belajabos ke Apple Store langsung. Di video kali ini yang gue akan jelasin sekaligus cara daftar IMEI-nya. Jadi gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai langsung aja check this out. Jadi beberapa hari lalu memang gue berangkat sama tim Belajabos ke Apple Store untuk menjemput iPhone 16 Pro gue ini. Ya meskipun gue belum bahas secara full reviewnya, di next video akan gue bahas. Jadi harap bersabar temen-temen ya. Tetapi gue ingin jelasin dulu terkait berapa sih nominal harga pajak yang dibayarkan karena ada biaya masuknya. Karena kita tahu ya, sama seperti tahun lalu daftar IMEI itu selalu gratis. Hanya saja harga barangnya yang dikenakan biaya-biaya masuk. Karena ada ketentuan-ketentuannya cuy. Makanya di video kali ini gue pengen jelasin nih ke lo semua biar lo tahu kira-kira berapa harganya. Jadi ini adalah iPhone 16 Pro yang diorder langsung ke Apple Store dan ini storage-nya di 128GB. Jadi setiap harga iPhone dengan storage-nya kan pasti berbeda-beda. Itu juga jadi penentu nominal biaya-biaya masuk yang harus dibayarkan atau biaya pajak yang harus dibayarkan. Kita mulai dari harga iPhone 16 Pro ini dulu. Harga 16 Pro untuk yang 128GB ada di harga 4,999 ringgit Malaysia. Ya karena ini, gue ordernya di Apple Store TRX DI Change karena kemarin perginya ke Malaysia di mana Malaysia sudah di Apple Store. Jadi belinya dari sana, ordernya di sana. Harganya di 4,999 ringgit Malaysia. Kalau kita konversikan kira-kira seginilah harga rupiahnya. Oke? Nah, setelah kalian sudah memiliki dan menjemput iPhone di Apple Store langsung, pada saat kalian pulang, kalian harus daftarkan email kalian. Nah, daftarkan email-nya itu sebenarnya gratis. Tapi ada biaya untuk biaya bea masuk. Karena harga barangnya ini di atas 500 USD, cuy. Jadi wajib dikenakan pajak. Sebenarnya hampir mirip lah. Sama seperti tahun lalu di video iPhone 15 Pro gue terkait pajak email-nya. Di sini lo bisa nonton. Sebenarnya hampir sama. Seperti tahun ini juga, dengan tahun lalu, tidak ada yang berbeda. Hanya saja yang berbeda. Kalau tahun lalu itu, nginput data email, nginput data-data yang lainnya, itu kalian input sendiri. Jadi, pada saat kalian landing di Bandara Soekarno-Hatta atau di Bandara yang sudah memiliki fasilitas internasional atau Bandara Internasional, ketika kalian landing, pastinya kalian akan masuk ke imigrasi. Di mana imigrasi kalian juga harus input ECD terkait barang apa aja yang kalian bawa balik dari luar negeri. Nah, rules-nya sebenarnya hampir-hampir sama. Tapi bedanya tahun ini, itu di-inputin sama tim dari Bia Cukai atau karyawan-karyawan di Bia Cukai pada saat antrian email atau antri pendaftaran email. Jadi, setelah kalian masuk imigrasi, scan QR Code ECD, isi data-data yang kalian bawa apa aja, pasport kalian, dan lain sebagainya, lalu kalian masuk ke custom untuk di-scan X-ray, tas-tas kalian seperti biasa. Habis itu, di sebelah kiri langsung ada antrian email. Jadi, langsung ada ruangan di sebelah kiri yang untuk khusus antri email. Di situ tuh nggak cuma kalian aja sih, pastinya, yang ingin mendaftarkan email. Ada beberapa dari pengunjung lain atau warga Indonesia yang baru pulang dari luar negeri ingin mendaftarkan email. Baik yang baru beli iPhone ataupun yang mendaftarkan iPhone-iPhone lamanya. Gitu ya. Kalian antri di situ dengan tertip, dengan sesuai urutannya. Kalau sudah siap, biasanya dipanggil kalau memang udah ada yang kosong. Jadi, kalian tinggal maju dan kasih data paspor, dus iPhone-nya, atau email dari iPhone tersebut. Kalau memang ada dua email, ya pastinya dua email lah ya. Karena kan sekarang udah eranya SIM card dan S-SIM. Bahkan untuk unit Hongkong, itu dua SIM card. Ya kan? Itu udah gue bahas tuh di sini nih, di video yang ini, yang dua SIM card. Jadi, pastinya akan ada dua email yang di-input. Nah, bedanya sama era tahun 15 Pro lalu, itu gue nginput sendiri. Tahun ini, tim Beacuka yang nginputin. Jadi, kalian tinggal kasih aja berkasnya. Seperti paspor, tiket pesawat pulang, dus email, atau iPhone, atau HP. Intinya data email-nya dari HP tersebut. Atau dari iPhone tersebut. Nanti di-inputin, kalian dapet QR Code, lalu kalian pindah ke meja satunya lagi untuk registrasi atau melakukan pembayaran. Nah, di sini nih poinnya. Tapi sebelum lanjutin videonya, gue mau ingetin dulu ke teman-teman semua nih, buat lu semua yang pengen beli iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, atau 16 Pro Max, kalian bisa langsung just-tipin aja ke BelanjaBoss.com. Kenapa sih harus di BelanjaBoss.com? Karena just-tip yang transparan, aman, terpercaya, dan pastinya bayar pajak, yaitu BelanjaBoss.com. Dan kalian tidak hanya bisa just-tip iPhone aja, kalian bisa just-tip di luar iPhone. Apapun yang menjadi keperluan kalian, kalian bisa just-tipin aja ke BelanjaBoss.com. Caranya gampang, kalian cukup pergi ke Instagram-nya, DM admin-nya di Instagram, atau kalian bisa langsung ke website-nya BelanjaBoss.com di sini untuk lakukan just-tip. Jadi buat lu semua yang gak mau ketinggalan iPhone 16 series, bisa banget langsung just-tipin aja ke BelanjaBoss.com. Yuk, kita lanjutin videonya. Di bagian poin penting ini yang gue mau jelasin, yaitu ketika kalian sudah pindah meja, atau ke karyawan atau petugas biaya cukai yang satunya lagi, itu baru bener-bener didata ulang, email, dan segala macemnya. Nanti dihitungkan itu kalkulasinya, karena barang ini atau iPhone 16 Pro ini harganya di atas 500 dolar, jadi tentunya pastinya ada biaya-biaya yang perlu kita bayarkan. Nah, di sini sorry ya kalau banyak sensor karena banyak privacy juga. Kalian bisa lihat sendiri di situ. Di situ datanya ada impor, nomor paspor, nama gue, alamat, custom declaration, tanggalnya. Terlihat jelas di bagian situ ada biaya masuk, kode akun 412111, jumlah pembayaran di Rp1.063.000. Lalu ada PPN impor, jumlanya di Rp1.286.000. Lalu ada PPH pasal 22 impor, itu di Rp1.169.000. Jumlah pembayaran penerimaan negara, totalnya di Rp3.518.000. Nah, itu adalah harga yang harus kalian bayarkan, atau nominal yang harus kalian bayarkan terhadap negara, agar email-nya bisa terdaftar. Karena kan kalian jatuhnya hand carry, atau bisa dikatakan bahwa produk luar negeri masuk ke Indonesia. Jadi menurut gue, itu wajar-wajar aja kalau memang harus diperlukan mengeluarkan biaya untuk mendaftarkan email. Ya, karena memang ada ketentuan-ketentuannya, seperti biaya masuk, pasal impor, dan segala macemnya. Seperti tadi udah kalian lihat sendiri. Jadi totalnya, dari harga iPhone ini, biaya-biaya masuk yang harus dibayarkan, totalnya di Rp3.500.000. Gitu. Cuman gue ingetin, setiap jumlah yang harus dibayarkan, itu beda-beda. Tergantung perangkat yang kalian bawa, karena mengikuti harga dari perangkat yang kalian bawa. Kalau kalian cuman order iPhone 16 best model, di 128GB, ya itu mungkin biaya-biaya masuknya totalnya di bawah iPhone gue. Karena kan iPhone 16 best model 128GB, dengan iPhone 16 Pro 128GB, itu beda harga. Ya kan? Ya sudah pasti, biaya yang dikeluarkan, atau jumlah pembayaran yang harus dibayarkan, sama kita terhadap negara, pasti berbeda. Jadi, video ini, jangan dijadiin patokan buat teman-teman. Karena beda perangkat, atau beda barang yang kalian bawa, itu pasti beda-beda harganya. Tetapi, alurnya sama. Seperti tadi gue jelasin dari awal sampai saat ini, alurnya seperti itu. Gampang kok, simple. Dan pastinya, akan memudahkan kita. Dan gue cukup seneng, happy, karena petugas dari biaya cukai pun, cukup cepat ya. antriannya tuh, juga bergulirnya cepat. Jadi, nggak nunggu lama gitu ya. Gue masuk ke meja pertama, di data paspor, tiket, email, keluar barcode, gue pindah ke meja kedua, di mana melakukan transaksi pembayaran, dan memaksure lagi datanya bener atau nggak, seperti emailnya, paspornya, dan lain sebagainya. Lalu, muncullah nominal-nominal yang tadi gue udah sebutkan. Dan itu adalah jumlah yang harus kita bayarkan. Karena kita membawa barang, atau produk, dengan harga di atas 500 dolar. Gitu. Jadi, sebenarnya saat ini sih menurut gue udah cukup mudah ya, udah cukup gampang banget, kalau memang kalian ingin hand carry, atau bisa kita katakan, bawa sendiri unit iPhone-nya ke Indonesia, ya cara daftarin emailnya, dan cara membayarkan biaya-biaya masuknya, ya seperti tadi udah gue jelaskan. Tapi, kalau kalian nggak mau repot, untuk ngurusin hal itu semua, ya gampang cuy. Just tipin aja ke belanjables.com. Lo tinggal duduk beres, iPhone lo datang ke sendiri ke rumah lo. Gitu. Jadi, intinya sebenarnya nggak beda jauh, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Flow-nya masih sama, aturannya masih sama, cara pendaftarannya juga masih sama. Jadi, buat teman-teman, nggak perlu bingung lagi ya, terkait berapa sih harga pajak dari iPhone 16 Pro 128GB, Rp3.518.000. Tapi, sekali lagi gue ingetin, setiap perangkat, atau iPhone, atau HP lainnya, itu berbeda-beda harga. Dan pastinya, akan berbeda-beda juga, biaya-biaya masuk yang harus kita bayarkan. Atau pajak yang harus kita bayarkan. Seperti itu. Jadi, itu aja mungkin yang bisa gue sharing di video kali ini, biar teman-teman juga tahu flow-nya gimana, tahu juga kira-kira harganya gimana. Ya, kalian bisa lihat sendiri, tadi udah gue jelasin. Ya, gue berharap dengan adanya video ini, teman-teman juga jadi terbantu, jadi dapet edukasi. Kalau caranya tuh ternyata, nggak sulit-sulit banget ya. Mudah-mudah aja, gitu. Dan sebelum gue akhiri videonya, gue mau ucapin terima kasih juga, untuk timbelanjabus.com, yang sudah mem-provide perjalanan gue ke Apple Store TRX Malaysia. Dan terima kasih juga untuk petugas Bia Cukai, di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi segitu aja video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke social media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak banyaknya, dan pastikan, kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.